Intro Nama ku Herman Untuk sebagian orang Profesi yang ku jalani ini adalah profesi yang sangat jarang diminati oleh banyak orang Aku adalah seorang tukang gali kubur Biasanya aku bertugas di pemakaman Dan aku bertugas di salah satu pemakaman yang cukup tua Yang berada di kota Bandung Kurang lebih lima tahun lamanya aku menjalani profesi ini Dan jika ada yang bertanya apakah selama itu Aku banyak melihat hal-hal yang aneh Dan menyeramkan Jawabannya Iya Rasanya ini sudah menjadi resiko pekerjaanku Mau bagaimana lagi Dan malam ini aku akan menceritakan Satu dari banyaknya pengalaman yang pernah aku alami Satu hari aku mendapat tugas untuk menggali kubur Dan Yang meninggal Adalah seorang Wanita Menutup usia karena sakit Wanita tersebut Sudah tidak mempunyai keluarga dan tinggal sendirian Sudah tidak mempunyai keluarga dan tinggal sendirian Di sebuah rumah kecil Terjauh dari pemakaman Karena sudah tua Usia dan sakit-sakitan Wanita tersebut pun menutup usia Saat itu aku bertugas bersama salah satu temanku Biasanya jika tidak ada permintaan ini itu dari pihak keluarga Untuk memakamkan satu jenazah Bisa dilakukan oleh dua orang saja Kami pun mulai menggali Saat aku menggali kubur Sempat Aku mendengar suara Suara seperti orang memanggil namaku Kukira itu suara partner kerja aku yang memanggil Aku menoleh ke belakang Temanku melihat ke arah aku seakan membeli isyarat Untuk terus menggali Tanpa memikirkan hal-hal aneh Aku pun mengabaikannya Lanjut Menggali untuk segera memakamkan jenazahnya Waktu pun berlalu Akhirnya kami selesai memakamkan jenazah Wanita tersebut Dan langsung bergegas untuk pulang Malam harinya Aku sempat tidak bisa tertidur Entahlah Ada perasaan Yang mengganjal Namun entah apa itu Aku paksakan tidur sampai akhirnya Aku bermimpi buruk Di dalam mimpiku Aku melihat seseorang Dari kejauhan Aku berjalan mendekatinya Dan ketika aku lihat Astaga Di dalam mimpiku aku melihat wanita tua yang kukuburkan Berdiri di depanku dengan wajah yang pucat Dan mata dengan tetapan yang kosong Wanita itu berkata padaku Kenapa kau menggali kuburku Hah Kenapa kau menggali kuburku Kenapa kau menggali kuburku Wanita itu terus berkata seperti itu Sampai akhirnya Aku pun terbangun Mimpi yang terasa sangat nyata Aku terbangun dengan perasaan Penuh tanda tanya Sampai bisa terjadi seperti ini Sebenarnya Sangat jarang untukku Didatangi sampai ke mimpi Biasanya pengalaman yang aku alami Hanya melihat sekelebat Atau Suara-suara Namun yang Yang terjadi saat itu sangat jelas Sangat jelas Bahkan aku sampai bisa melihat wajahnya Perasaanku campur aduk malam itu Aku coba untuk tetap tidur lagi Namun Sulit rasanya Kesokan harinya Aku coba bertanya pada salah satu temanku yang Ikut memakamkan jenazahnya Aku yang bertanya apakah dia mengalami hal yang aneh juga Ternyata Tidak Hanya aku yang mengalaminya Dan ternyata Di malam harinya Ketika aku tertidur Mimpi itu terjadi lagi Ia Wanita itu mendatangiku lagi lewat mimpi Aku melihat Wanita itu mengucapkan hal serupa Kenapa kau menggali kuburku Dan memintaku untuk berhenti menggali kuburannya Saat itu aku Tidak berkata apa-apa Dan tidak tahu harus menangkapinya seperti apa Dan setelah bermimpi seperti itu Aku selalu terbangun Di tengah tidurku Dan mimpi itu terus berlanjut Hingga beberapa hari kemudian Satu waktu Aku sedang bermain ke rumah temanku Saat itu Kami mengobrol Bermain game ingat tidak terasa Sudah jam 2 pagi Aku lalu memutusku untuk pulang Sampai di rumah Aku bergegas untuk tidur Namun lagi-lagi Aku tidak bisa tidur Pikiranku menerawang Kemana-mana hingga tiba-tiba saja Suara apa itu Aku mendengar ada suara aneh di luar pintu kamarku Dan Ada yang mengetuk pintu kamarku Siapa? Tidak ada jawaban Sampai Tiba-tiba Tiba-tiba saja pintu kamarku terbuka sendiri Dan terlihat berdiri di depan pintu kamarku Sesosok wanita tua Memakai baju terusan berwarna hijau seperti kebaya Dengan rambut putih Sosok nenek itu membawa tongkat Kayu dengan kondisi tubuh yang sudah membongkok Aku tidak asing dengan sosok ini Ini sosok wanita Tua yang kumakamkan Tangannya melambai-lambai Misalkan akan mengajakku ke satu tempat Aku membaca doa yang kubisa hingga Ketika kulihat lagi sosok itu sudah menghilang Keringat dingin pun bercucuran Sosok wanita itu kenapa datang pada aku Keesokan harinya Aku bertanya kepada seseorang Yang cukup paham dengan hal seperti ini Aku ceritakan hal yang sudah terjadi beberapa hari kemarin Dan katanya aku sudah melanggar satu pantangan Ketika mengumurkan jenazah Aku coba mengingat-ingat apa yang kulakukan Aku pun teringat bahwa aku telah melanggar Salah satu pantangan yang dilarang Bagi tukang gali kubur Yaitu berbicara dengan jenazah Ketika itu aku sempat mencoba mengajak bicara wanita tua itu sebelum aku mengumurkannya Entah apa yang kulakukan saat itu dan aku benar-benar tidak menyadarinya Akhirnya aku pun dibersihkan oleh orang itu Mengikuti segala petunjuk dan dan Syukurlah Mimpi buruk yang selalu kualami itu berhenti Dan aku bisa tertidur dengan nyenyak lagi Bisa saja yang datang padaku itu Makhluk yang menjerupai Sosok wanita tua itu Entah hal yang jelas aku tidak mau didatangi lagi Dan aku harus lebih berhati-hati Mitos Pantangan-pantangan Peraturan tidak tertulis yang Sudah terjadi turun-temurun Rasanya memang harus dihormati Dan dilakukan Hal-hal yang kata orang Pak Mali Kita tidak pernah tahu Kapan Kita akan kena getahnya Terima kasih til